Warna-warni jenis ikan hias berbagai ukuran dan jenis dari indukan hingga yang siap dijual. Memenuhi area kolam skat di unit pelaksanaan Dinas Balai Benih Ikan atau BBI Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Terdapat beragam jenis ikan hias yang diminati masyarakat, seperti jenis ikan koi, komet, nila, dan jenis lainnya yang sedang dikembangkan di lokasi ini. Ikan yang ada merupakan hasil indukan yang dipincahkan hingga menjadi bibit atau benih ikan yang berkualitas tinggi, yang siap dikembang biarkan untuk dipasarkan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Garut, Bidu Sundari yang mengatakan, fungsi dari Balai Benih Ikan ini untuk menyediakan benih ikan hias dan konsumsi berkualitas sebagai komoditi unggulan. Ikan yang ada guna memenuhi kebutuhan para pelaku usaha budidaya ikan hias, di mana pihaknya memiliki hampir 170 kelompok binaan ikan hias di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal Pak, Garut saja atau ke luar daerah? Kalau BBI-nya sendiri, kita memproduksi benih ikan khusus untuk kelompok-kelompok pemidaya yang ada di Garut. Karena memang tujuan kita untuk membangun perikanan supaya berkembang di Garut. Nah nanti para pemidaya ini itu macam-macam, ada juga mereka yang memang untuk memenuhi kebutuhan lokal, ada juga yang memang untuk memenuhi ekspor. Jadi sebagian mereka sudah langsung berhubungan dengan eksportir, ikannya langsung dijual keluar.